Halo semuanya, balik lagi dengan GadgetMax di sini. Kali ini GadgetMax akan bahas smartwatch lagi. Kalau kemarin saya bahas smartwatch yang harganya 1 jutaan ke atas, 1-2 jutaan ke atas. Kali ini saya getah tangan pake dari piata. Kalau dari piata, harganya pasti murah, terus terjangkau, dan fiturnya juga nggak kalah keren. Nah, ini adalah piata D1, dan ini adalah piata smartwatch terbaru. Dan ini kelebihannya, itu bisa pake nelpon. Nah, biasanya kalau smartwatch yang bisa dipake nelpon itu harganya 1 jutaan ke atas atau 2 jutaan ke atas. Seperti yang saya pernah bahas, yaitu Amazfit GTS 2, itu bisa nelpon harganya 2,3 juta. Nah, ini harganya cuma 800 ribu. Murah banget ya. Oke, kita langsung aja lihat speknya. Ini udah kelihatan gambar dari piatanya. Speknya ini adalah model number-nya FVN On, terus Bluetooth-nya versi 5, dan sini udah waterproof IP67, terus baterai kapasitinya 300 mAh, terus standby timenya sampai 15 hari, dan using timenya 8 hari ya, semingguan lah. Terus untuk charging timenya selama 2 jam aja. Nah, ini selling point-nya juga lagi nih. Bluetooth call, terus layarnya 1,3 inch, full round, dan IPS screen. Terus custom wordface. Dan penting banget tuh, custom wordface. Kalian kan nggak mungkin beli jam tangan nggak bisa diganti, matanya banyak kan bosenin lah. Dan ini premium and luxury material. Ntar kita tes, ntar kita cek. Dan ini bisa, oh ini, maksudnya ini ada 8 spot mode. Ada bisa music control. Connected with GPS lah. Connected GPS with smartphone. Gila. Ini wajib banget sih ada ya. Tapi harganya murah loh. Nggak nyangka sih ya piata ini. Made in China, designed by Indonesia. Kita buka dulu plastiknya. 700 ribu. Dulu saya 700 ribu dapetnya smartwatch. Yang biasa aja, bawa bal. Kalau ini udah keren banget. Nah ini ya, ini saya bahas kemarin. Ini harganya 2,3 kalau nggak salah. Dari Amazfit T-Rex Pro. Tapi ini nggak bisa pakai nelfon. Cuma ini kalau pakai olahraga sih keren banget. Mungkin piata bisa ngeluarin yang gini ya. Kita nanti kontak owner ya. Biar buat yang seperti ini. Biar ada saingan T-Rex ya. Harganya di bawah sejutaan. Oke. Kita buka. D1. Oke user manualnya. Ini warna hitam gitu ya. Wow ini buku penunjuknya udah jelas banget ya. Jadi kalian bisa baca. Di sini bisa pakai phone call. Ini download aplikasinya. Kalau nggak salah nama aplikasinya David. Dan di sini bisa smartwatch feature. Nah bisa dilihat ya. Banyak banget loh. Ini kalau dibaca nih. Seharian nih. Nggak sih. Paling 20 menit aja ya. Udah lengkap banget nih cara pemakaiannya. Dan lain-lain. Kalian tinggal. Pakai aja. Oke ini ya. Jam tangannya. Fitmi One. Ini sesuai. Abisnya ini chargernya sih. Kekan chargernya. Bentuknya seperti ini. Terus di sini. Strapnya ini. Cuma ada satu strap warna hitam. Dan ini. Ya lumayan lentur. Terus di sini nih. Wordface-nya. Wordface smartwatch-nya maksudnya. Wordface-nya bentuknya seperti ini. Oke. Ini bahannya full metal. Ini buat sensor-sensornya ya. Bisa dikletek ya. Ini harus dikletek sih biar akurat. Oke. Terus ini ada tombol dua tombol. Kita coba pasang strap-nya dulu. Bisa strap-nya. Bisa lepas dulu lah. Ini kurang strap-nya aja ya. Warna silver gitu atau enggak. Pake yang stainless itu kan lebih cakep. Harganya mungkin naik lagi. Nah ini tampilannya. Pake strap. Warna hitam. Coba kita hidupkan ya. Mana yang hidupinnya ya. Apa ini. Oke yang bawah ya. Oke langsung hidup. Seperti ini tampilannya. Cakep ya. Coba kita pake dulu. Sebelum konek ke smartphone. Nampilannya di tangan gini. Cakep ya. Keren loh. Dan ini enggak begitu berat. Dan layarnya juga enggak burih-burih banget. Ini sih keren ya. Ya kalau kalian pake AMOLED. Pindah ke IPS-nya. Emang beda rasanya. Tapi ini IPS-nya enak kok. Tas kerennya juga enak. Oh ini kayak tampilan gitu ya. Solo swipe ke bawah. Pesan. Swipe ke atas. Menu. Oke. Coba saya konfigurasi ke smartphone dulu ya. Biar lebih mantap lagi. Ini dia tampilan dari Smartwatch Piatta. D1. Ini ya tampilannya keren banget. Cakep ya. Harga di bawah sejutan tapi cakep. Dan ini juga bisa diganti temanya. Wordface-nya. Nggak ditahan. Nah. Ganti apa. Oke. Selanjutnya kita swipe ke kanan. Ini maksudnya swipe ke kiri ya. Ini ada step. Ada waktu tidur. Terus ada BPM. Terus ada exercise. Untuk saya exercise. Atau mode mode-mode-nya disini. Kok. Gini sih. Salah pencet saya nih. Oh langsung go. Kita stop aja lah. Stop. Yes. Disini ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, dan football aja. Terus kalau kita ke kanan. Ini untuk menu nelpon. Nanti kita bahas ya. Dan disini ada ini. Dan ada SPO2. Ada cuaca. Ini cuaca. Terus disini ada shutter untuk kamera. Disini untuk player musik. Untuk shutter kameranya. Dia bakalan nampilin gambar disini. Nah ini ya. Untuk aplikasinya menggunakan aplikasi David. Nah itu udah wajib banget sih. Untuk jam tangan piata itu menggunakan aplikasi David semuanya. Dan cara settingnya pun gampang. Dengan di shutter. Nah dia bakalan gitu. Udah. Cukup. Dan disini bisa buat muter musik. Kita harus buka menu musik dulu ya. Hmm kayak gitulah. Siapa ya biar gak kena copyright. Kalau di YouTube bisa gak ya? Coba saya cari YouTube ya. No copyright. Ya suaranya langsung koneksi ke sini. Ini suaranya. Ya emang gak keras banget sih suaranya. Tapi cukup lah. Kalau next tinggal di gini aja. Nah seperti itu. Oke kita stop aja langsung. Dan kalau kita ke kanan ini udah habis ya. Nah jadi kita langsung aja back. Dan kalau kita ke atas. Eh ke bawah maksudnya. Ke bawah sini. Swap ke bawah. Disini ada untuk. Untuk mereduce. Gini. Cahaya. Jadi gak penting sih. Terus disini untuk pengaturan cahayanya. Dan disini untuk getarnya. Ini cuaca. Dan ini untuk pengaturan. Code phone. Power off. Reset. Theater. Seek on. Power on. Brightness. Dan disini ada store watch juga. Dan disini ada nampilin. Tanggal. Hari. Baterai. Dan bluetoothnya. Oke. Itu aja. Kalau kita ke atas. Ini untuk nampilin. WA kita. Ini ya tampilannya. Oke. Terus. Untuk back. Nah. Ini. Kalau kesini. Ini menunya tampilnya seperti ini. Ini sih kayak menu app gitu ya. Disini banyak banget. Ada stop watch. Nah. Kalau kita namanya stop watch. Itu bisa. Ini bisa di klik satu-satu ya. Misalkan ini jam tangannya. Balik kesini lagi. Terus ini misalkan kita. Mau football. Sini dia. Terus mau. Matikan. Nah ini ya. Ini udah lengkap banget. Untuk. Lampu. Untuk musik. Nah. Kayak app gitu lah. Kayak di menu smartphone app. Tapi ini lebih bentuknya. Kayak simple gini. Nah. Itu aja sih untuk settingannya ya. Oke. Untuk fitur nelponnya. Disini ada menu recent call. Ini nomor yang kalian. Dan terakhir hubungi. Terakhir hubungi ya. Dan disini ada dial pad. Untuk masukkan nomor yang pengen kalian telepon. Dan disini ada buat. Kontak. Ini buat. Nambahkan kontak papurit kalian. Jadi. Dia gak mau sinkron dengan smartphone ya. Jadi kalian harus tambah satu-satu. Melalui aplikasi Davidnya. Ini kontak papurit. Dan kalian tinggal tambahkan. Satu-satu aja disini. Ini ya. Ini sih caranya. Dan. Menurut saya sih oke banget ya. Ini bisa pakai nelpon. Kalian tinggal klik disini. Dan dia akan langsung nelpon. Ke nomor tujuannya. Nah. Kebetulan ini gak ada pulsa ya. Untuk testing telponnya. Kalian bisa lihat channelnya. Gaya Phone. Disana sudah buat testing nelpon. Jadi buat saya sih. Gak begitu. Nelponnya. Karena gak isi pulsa. Dan. Ya. Gitu aja sih. Suaranya juga kalian udah denger tadi kan. Jadi. Dengan harga segini. Bisa pakai nelpon. Itu sudah. Keren banget. Ya. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa subscribe dan like. Jika suka video seperti ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Sampai jumpa di video.